Santa Rosa of Viterbo, dalam bahasa Italia, Rosa da Viterbo lahir di Viterbo, tahun 1233, meninggal tanggal 6 Maret tahun 1251, yang saat itu merupakan komune yang diperebutkan di negara Kepausan. Dia menghabiskan hidupnya yang singkat sebagai seorang pertapa, yang terang-terangan mendukung Kepausan. Dia kemudian dikenal karena karunia mistiknya untuk bernubuat dan memiliki kekuatan ajaib. Dia dihormati sebagai santa oleh gereja Katolik Roma. Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam jiwa Santa Rosa dari Viterbo. Tampaknya orang tuanya memberinya nama itu dengan ilham ilahi, karena itu adalah simbol dari seluruh karirnya. Selama dia hidup, dia mekar seperti bunga mawar yang harum di taman gereja, dan mekar penuh saat dia dipindahkan ke Firdaus. Terlahir sekitar tahun 1233, di Viterbo, Lazio di Italia Tengah, dari orang tua yang miskin dan saleh. Sebelum dia dapat berbicara, Santa Rosa berusaha mengucapkan nama manis, Yesus dan Maria. Dan segera setelah dia belajar berjalan, dia meminta untuk dibawa ke gereja dan ke tempat-tempat sepi lainnya untuk berdoa. Ketika cerama agama diberikan, dia akan mendengarkan dengan penuh perhatian. Pada saat Santa Rosa baru berusia tiga tahun, Tuhan menunjukkan betapa senangnya dia bersamanya dengan cara yang paling indah. Suatu ketika, salah satu bibi dari pihak ibu meninggal. Keluarga itu berdiri di sekitar usungan sambil menangis keras. Karena tersentuh oleh kesedihan kerabatnya, Rosa kecil mendekati peti mati. Ia mengangkat matanya ke surga, dan berdoa dalam hati. Kemudian dia meletakkan tangan kecilnya di tubuh almarhum bibinya dan memanggil namanya. Wanita yang meninggal itu pun, segera membuka matanya dan mengulurkan tangan untuk memeluk keponakan kecilnya, yang telah menghidupkannya kembali. Rosa kecil sangat berbelas kasih kepada orang miskin. Dia selalu berusaha menyimpan makanan untuk diberikan kepada orang miskin. Pernah pada suatu hari, ketika dia meninggalkan rumah dengan roti di celemeknya, dia bertemu dengan ayahnya, yang menanyakan dengan singkat apa yang dia bawa sekarang. Anak yang merasa ketakutan membuka celemeknya, dan terlihat mawar harum ditemukan di dalamnya. Ketika dia berumur tujuh tahun, Ros kecil-kesel kecil di rumah ayahnya. Di sana dia menghabiskan hampir seluruh waktunya dalam kontemplasi dan berlatih tapa yang keras. Dia banyak berdoa untuk pertobatan para pendosa. Sementara itu Tuhan kita yang terkasih sedang mempersiapkannya untuk misi yang luar biasa. Ketika Ros belum genap berusia sepuluh tahun, ketika Bunda Allah yang terberkati memerintahkannya untuk bergabung dengan Ordo Ketiga Santo Franciscus. Tak lama setelah itu, Tuhan kita menampakkan diri kepadanya di kayu salib, mengenakan mahkota duri di kepalanya dan mengeluarkan banyak darah dari semua lukanya. Ros, kaget melihat pemandangan itu, berseru, ya Tuhanku, siapa yang telah menurunkanmu ke keadaan ini? Tuhan kita menjawab, cintaku, cintaku yang dalam, untuk orang yang telah melakukan ini. Tapi, tanya Ros, siapa yang telah menusuk dan mencabik-cabikmu? Dosa manusia, yang telah melakukannya, adalah jawaban Tuhan kita. Dosa, dosa teriak Ros kecil, dan dia mencambuk dirinya sendiri untuk menebus dosa-dosa dunia. Dengan ilham ilahi, Ros kemudian mengambil salib di tangannya dan pergi ke jalan-jalan dan alun-alun kotanya untuk memberitahu orang-orang tentang siksaan mengerikan yang diderita Tuhan kita dan kekejian dosa. Sesekali dia akan muncul dari kesendiriannya untuk memohon orang-orang untuk melakukan penebusan dosa. Viterbo, yang termasuk dalam negara kepausan, memberontak melawan otoritas paus, mengabaikan agama dan degradasi moral yang terjadi hari ini. Tetapi khotbah dari misionaris kecil ini memiliki hasil yang luar biasa. Orang-orang datang berbondong-bondong untuk mendengarkannya, batu tempat dia berdiri terlihat terangkat di udara dan dia ditopang oleh keajaiban. Sementara kata-kata yang membakar, keluar dari bibirnya. Sebagian besar warga telah memutuskan untuk melakukan penebusan dosa dan kembali ke kesetiaan kepausan yang sah. Ketika Santa Ros dan orang tuanya ditolak oleh otoritas sipil, dia malah sekarang mencakup daerah yang lebih luas. Ke Soriano dan kemudian di Vitorciano, khotbahnya memiliki hasil berkat yang sama. Pada tanggal 5 Desember tahun 1250, Ros diduga meramalkan kematian Kaisar yang cepat. Sebuah ramalan terbukti terjadi pada tanggal 13 Desember. Di tempat terakhir yakni Vitorciano, dilaporkan ada seorang penyihir telah melakukan kejahatan dan mempengaruhi kehidupan penduduk di sana. Khawatir bahwa setelah kepergiannya nanti, wanita ini akan menggagalkan upaya kebaikan yang dilakukan di sana. Ros menginginkan pertobatan penyihir tersebut. Upaya awalnya gagal. Lalu Ros menyiapkan tumpukan kayu yang sangat besar di lapangan umum dan api dinyalakan. Kemudian Ros melangkah ke dalam api dan naik ke atas tumpukan. Selama 3 jam, dia berdiri di tengah nyala api. Menyanyikan pujian untuk Tuhan, tubuhnya tidak tersentuh api sedikitpun. Penyihir itu pun bersujud, di kaki Ros dan dengan tulus bertobat. Sementara itu otoritas Paus yang sah telah ditegakkan kembali di Viterbo. Dan Ros dapat kembali. Dia sekarang berusia 15 tahun dan sangat ingin memasuki biara Clara yang miskin. Karena dia tidak memiliki mahar, dia tidak dapat diterima. Yah, kata Ros, kamu tidak akan menerimaku saat aku masih hidup. Tetapi kamu akan menerimaku setelah aku mati. Dia dan beberapa temannya memperbaiki tempat tinggal terpencil. Di mana mereka bermaksud untuk hidup sebagai sebuah komunitas. Namun otoritas gerejawi tidak menyetujui rencana tersebut. Dan Ros kembali ke rumah. Ros meninggal pada tanggal 6 Maret tahun 1251. Di rumah ayahnya, sudah lama diyakini bahwa Ros meninggal karena tuberkulosis. Namun, pada tahun 2010, para peneliti yang memeriksa jenazahnya menyimpulkan bahwa dia telah meninggal karena komplikasi pentologi chantrel. Dia telah dipersatukan dengan Tuhannya. Dua setengah tahun setelah kematiannya, dia menampakkan diri tiga kali kepada Paus Alexander IV, yang berada di Viterbo. Pada saat itu, dia meminta untuk memindahkan tubuhnya ke biara Clara yang miskin. Ketika ini dilakukan, tubuhnya ditemukan tidak rusak dan tetap dalam kondisi itu sampai hari ini. Mukjizat terus terjadi di makamnya. Proses kanonisasi Ros dibuka pada tahun kematiannya oleh Paus Inocentius IV, tetapi tidak dilakukan secara definitif sampai tahun 1457. Awalnya dimakamkan di gereja paroki Santa Maria di Poggio. Pada tahun 1257, Paus Alexander IV memerintahkan memindahkannya ke biara yang dia ingin masuk, dan pada saat itu nama biara diganti. Untuk menghormatinya, Paus Kalistus III mengkanonisasi dia pada tahun 1457. Jasadnya ketika diangkat, meski kulitnya gelap, tubuh orang suci itu masih lentur dan organ dalamnya dalam kondisi baik. Pada tahun 1921, jantungnya dipindahkan untuk ditempatkan di relikui untuk prosesi, dan ditemukan tidak bercacat dan utuh sempurna pada saat itu. Demikian kisah Saint Rose from Viterbo atau Santa Rosa dari Viterbo, termasuk Santa yang berusia muda, Santa pelindung Viterbo Italia, meninggal pada abad ke-13 pada usia 18 tahun setelah hidup singkat dalam pengabdian, sebagai pendoa, politisi gereja, pemurah, visioner dan mistikus, penuh keajaiban. Saat ini, tubuhnya yang tidak rusak terbaring di sebuah gereja yang menyandang namanya. Semoga menambah wawasan kita, sebagai umat katolik. Terima kasih sudah menonton, untuk kelangsungan channel ini. Jangan lupa, subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amen.